Minangka tareka bikinnya angan wawengkon anu tacanka sabaku listrik, pemerintah pusir ngaliwatan PLN ngawangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Raja Mandala di Kabupaten Bandung Barat. Eta lelua kanu pernah dilebakan situs saguling teh diwangun minangka PLTA Ramah Lingkungan. Eta PLTAT bakalnya angan wawengkon Jawa Barat utama na wilayah Cianjur. Pemerintah pusir ngaliwatan perusahaan listrik negara atau PLN ngawangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Raja Mandala di lelua Kabupaten Bandung Barat. Eta PLTAT diwangun pikin ngamalirkan listrik kasa jumlahing wawengkon di Jawa Barat anu tacan kasa baku listrik. PLTA Raja Mandala dioperasikan kalawan ngamangpatkan ngamalir na walungan Citarum turta bisa disebut PLTA Rind of River anu ngehasilkan listrik gedena 47 MW. PLN Raja Mandala masuk listrik ke sistem kelistrikan Jawa-Bali ngaliwatan transmisi 150 kV Cianjur Cigere Leng. Hari pikin PLN jenglengan PLTA Raja Mandala boga harti anu penting. Lain ukur pikin ngahontal target terarancang umum energi nasional. PLOG jadi contoh bongbolongan kanapa soalan waragan penguangunan proyek pembangkit listrik salilaiye. Kami itu sebagai fungsi pengawasan betul-betul memberikan apresiasi yang luar biasa pada Indonesia Power yang sudah menghasilkan listrik melalui renewable energy dari EBT. EBT yang memang sudah dimulai disini dengan pembangkitan tenaga air dan air yang tadinya kotor dari limbah-limbah dari kota Bandung dan sekitarnya itu masuk ke saguling dan dari saguling itu bisa kita manfaatkan disini menjadi listrik yang ramah lingkungan. ETA PLTA Raja Mandala pernah nadilebakan situ saguling teh diugung-ugung bakal jadi pembangkit listrik ramah lingkungan. Lian tikitu PLTA Raja Mandala ngerojong program presidennya ETA Citarum Harum. Bangna gitu cahianu dipakai ku PLTA Raja Mandala mengrupa cahianu ngemalir tiwalungan Citarum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV